Sebanyak tujuh sekolah mengirimkan perwakilannya dalam parade drumband yang digelar Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tabalong di Taman Giat Kota Tanjung, Kamis 16 Agustus lalu. Ketujuh kelompok drumband menunjukkan kealian terbaik mereka pada parade ini. Mereka merupakan drumband dari sejumlah sekolah yang dipina di Spora. Selain pembinaan secara skill, sebelumnya 16 sekolah baik di tingkat SMP maupun SMA binaan juga diberikan perlengkapan drumband untuk menunjang kegiatan ekstra kulikuler mereka ini. Kepala Bidang Kepemudaan Mahlian yang mewakili di Spora mengatakan pembinaan drumband di sekolah dilakukan untuk menampung minat dan bakat siswa pada kesenian drumband yang memiliki nilai positif. Juga untuk mengenalkan para siswa dengan sejumlah lagu kebangsaan melalui pertunjukan drumband. Pembinaan keseluruhan sekolah mereka untuk menciptakan bagaimana pemuda ini dapat menciptakan seni dan bertalenta bagaimana mereka bisa menciptakan nilai-nilai kebersamaan dan nilai seni melalui hot-hot lagu-lagu kebangsaan. Perkembangan kesenian drumband pun menurut Mahlian setiap tahunnya semakin meningkat. Terbukti tidak hanya dari sekolah binaan di luar itu pun banyak sekolah yang sudah memilih drumband sebagai salah satu kegiatan ekstragulikulernya.